Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu guys Ya, jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi Yaitu seputaran PLTS panel surya guys Jadi semenjak musim kemarau ya Dan jarang hujan guys Dua bulan ini pendapatan produksi dari panel surya berkurang guys Jadi penyebabnya apa? Nah guys, jadi panel surya dalam musim kemarau ya Yang sudah jarang hujan ya Kita perhatikan guys Jadi satu lembar ini yang paling bawah sudah kita bisa tulis guys Jadi seperti ini guys Sehingga debunya tebal Menutupi panel surya tersebut guys Yang biasanya hujan guys ya Jadi debunya hilang karena terbawa air hujan guys Jadi luar biasa debunya guys karena jarang hujan Sudah hampir satu bulan tidak hujan guys Dan panel surya bisa kita tulis guys Seperti ini saking tebalnya Sehingga debu tersebut menutupi sinar cahaya matahari guys Ya, yang satunya seperti ini guys Jadi luar biasa polusi udara saat ini guys Nah, memakai alat steamnya seperti ini guys Langsung kita steam saja solar panel ini guys Yang sudah debunya lumayan tebal Oke, langsung kita uji coba guys Ya, jadi seperti ini guys Wow, luar biasa guys Sangat jauh guys Jadi debunya sangat kotor guys Mantap sekali guys Jadi langsung bersih guys Debu-debunya langsung keangkat ya guys Jadi luar biasa Karena di musim kemarau ini Sudah jarang hujan guys Sehingga debu menempel Dari hari ke hari Dan menjadi tebal Jadi proses Penebalan debunya Seperti itu ya guys Oke, langsung kita Habiskan debu-debunya Yang ada di atas solar panel guys Ya, seperti ini guys Setelah Busa langsung kita bilas lagi guys Jadi kita bilas pakai air bening lagi guys Dan benar-benar busanya hilang ya guys Ya, jadi Benar-benar seperti baru guys Untuk solar panel Benar-benar jadi kinclong guys Mantap banget guys Jadi Lebih simpel Dan lebih Cepat Proses pembersihannya guys Hanya butuh waktu Setengah jam Sudah selesai semua guys Terutama jika Solar panelnya Yang terjangkau ya guys Kalau yang susah dijangkau Agak sulit Untuk membersihkannya Yang ini guys Ya, yang ini 500 WP guys Dua lembar Yang lainnya 200 WP Sama ada 150 WP guys Jadi solar panelnya Campur aduk semua ya guys Oke guys Jadi Mantap sekali Sekarang benar-benar Kinclong guys Sudah Bersih Debunya hilang Mungkin besok siang Produksi kembali normal ya guys Dan ampere tegangan Tidak banyak loss Atau hilang guys Oke guys Jadi sharingnya Sampai disini Semoga bermanfaat guys Untuk Teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh